assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat beriman selamat datang di channel Nabi Musa tak bisa dipisahkan dari laut merah salah satu mujizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa adalah kemampuan untuk membelah laut merah sehingga utusan Allah itu bisa melintasinya bersama para pengikutnya dan berikut bukti fenomena Nabi Musa dan laut merah terbelah dicudah versi dari calm channel namun sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap betul bersiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin kebenaran laut merah yang terbelah Hai kisah dimana Nabi Musa pernah membelah laut merah menggunakan tongkatnya saat memimpin bangsa Israel melarikan diri dari Fir'aun kini ilmuwan pun mengaklaim telah menemukan bukti ilmiah soal kejadian tersebut lewat penelitian pada 2010 yang diterbitkan dalam jurnal plus one Carl Drew dari University of Colorado Amerika Serikat menyatakan bahwa kejadian terbelahnya laut merah kemungkinan terjadi di selatan laut Mediterania kesimpulan itu didapat berdasarkan simulasi komputer yang menunjukkan bahwa sisi lokasi dan kedalaman Delta Sungai Nil mirip dengan laut merah pada masa Nabi Musa sekitar 1250 sebelum masehi dan berbekal peta dari James Hofmeyer seorang ahli budaya Mesir dan arkeolog Drew dan rekannya mencoba memetakkan letak Musa dan rombongan yang menyeberangi laut merah berdasarkan peta tersebut Musa dan Bani Israel kemungkinan menyeberang dari titik B kedua ketika air menumpuk di danau tanis sehingga terbentuk sebuah jembatan darat sepanjang 3 hingga 5 km di antara dua titik tersebut proses terbelahnya laut merah lebih lanjut para peneliti mengatakan bahwa alih-alih terbelah menjadi dua peristiwa Exodus itu lebih ditengarai oleh faktor cuaca artinya secara harfiah Nabi Musa tidak benar-benar membelah laut merah menurut para peneliti peristiwa atmosfer adalah hal yang paling mungkin terjadi kendati dibutuhkan angin yang sangat kencang untuk membelah air yang lantas berhipotesis kemungkinan air pantai bisa terbelah ketika terjadi fenomena yang disebut dengan angin terbenam ini terjadi tatkala angin kencang dengan kekuatan kurang lebih 96 km per jam mendorong air pantai dan menciptakan gelombang badai di satu lokasi sedangkan perairan timur dari arah datangnya air bergerak maju dan menjauh akhirnya air terbelah menjadi dua dan menciptakan daratan kering untuk beberapa waktu sehingga Nabi Musa bersama rombongannya berhasil lolos dari kejaran pasukan Mesir dengan cara menyeberangi perairan yang telah terbelah angin kencang mereka berjalan dalam waktu 4 jam untuk menyeberangi laut kering yang membentang sepanjang 3 hingga 4 km dan lebar 5 km perumahan bangkai kereta kuda di laut merah dugaan dan penafsiran yang semakin menguatkan penemuan jasad fir'aun dan peristiwa yang menimpanya di laut merah itu adalah dengan ditemukannya roda kereta fir'aun di laut tersebut seorang arkeolog bernama Ron Yat pada akhir tahun 1988 silah mengeklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar laut merah menurut Yat beberapa benda-benda tersebut kemungkinan merupakan bangkai kereta tempur fir'aun yang tenggelam di lautan ketika ia dan pasukannya mengejar Musa bersama para pengikutnya Yat mengatakan selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda beberapa timnya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama temuan ini pun makin memperkuat dengan dugaan kebenaran tenggelamnya fir'aun bersama bala tentaranya di laut merah wa'ala khu'ah ngambisawab Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.